Segala bantuan itu tidak harus berupa uang Lu ada tenaga, lu bisa tenaga Lu ada waktu, lu bisa sumbangin waktu lu Yang disini yang punya kekurangan aja bisa begini Begitu solid, begitu kompak Jaga satu sama lain Tapi yang disana Orang yang punya kelebihan Hidupnya Keanjir Terima kasih telah menonton! 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 aku sendiri ingat segala sesuatu itu belum tentu bisa berupa dengan uang ada waktu dan tenaga yang lebih selalu sumbang oke nah kita udah sampai nih di tempat yayasan nah mungkin karena hujan hujannya besar kita turunin dulu deh barangnya cukup lah ya cukup cukup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada negosiasi kayaknya mobilnya mau dibungkus tuh jadi gak? angkut suka suka ada negosiasi sedikit negosiasi kalau cocok pindah tangan ini 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat datang saya ucapkan diri yang datuk adaptif dan terima kasih sedang terima kasih selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selaku setelah Aris Dian Sinji, dan Nika yang maju berah, cowok Nika adalah pengawar kami di sini. Beberapa teman-teman penyandang disabilitas waktu itu yang dikumpul oleh Tuh Suryati di rumahnya beliau, semakin banyaknya berkumpul anak-anak disabilitas, beliau membentuk wadah yang namanya Senangati. Itu tepatnya di tanggal 5 Mei 2003, hingga sampai akhirnya di tahun 2014, beliau juga membantukan sekolah dan pemurus-pemurusnya diubah namanya Senangati menjadi Yayasan Bakun Senangati. Beliau ini sudah banyak menamatkan dulu banyak anak-anak disabilitas, termasuk saya, dan bakun itu telah masuk di Senangati di tahun 2006, akhir. Dua bangunan di sini kami gali dari penggali anda, dan anda tiga dari pemerintah, dan anda satu bentuk dari pemerintah yang ada di Baru ini. waktu itu saya bertemu di sini, melihat kami belajar, di bawah di sini, dan di sini Muhammad Allah selesai bintang buat kalian. Untuk alih-alih kami di sini, ini bukan anak Bali saja semuanya, luar Bali pun. dan kami di sini mengastamakan anak-anak binaan 20 binaan yang masih saja. Sama sekali kami tidak tunggu biaya untuk mereka tinggal di sini. Dan siapa dari Bapaklah yang membantu kami di sini, sehingga anak-anak kami ada tempat di sini. Pak Hendrik dan keluarga saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan tidak sengaja hidup bahasa, membalas segi lewat sebesar keluarga, diletaskan dalam segala hal. Pemerintah sangat-sangat membantu kita kami di sini, dalam segala urusan surat-menyurat, dan untuk segala sesuatu, untuk hal yang memang kami harus lakukan untuk pemerintah, bahwa kami itu ada dengan legalitasnya. Kami sudah daftarkan diri di Minkong dan HAM juga. Surat-surat sudah ada, tetapi untuk menteri, belum pemerintah beri kami. Nah itu kami gali di sini, dengan cara membuka restoran di sini, dan yang masak, ibu butuh juga lidahnya di sini. Dan anak-anak kami semua ikut, andai di sini, dan asli itu. Dan kami juga tidak menutup kemungkinan membuka grup Happy Heart Tour juga di sini, membantu teman-teman yang di luar sana yang memang tidak memiliki pekerjaan, mereka ikut dalam grup yang namanya grup Happy Heart Tour, dengan montor tempat samping, montor se-spanya, dan juga kerjasama dengan restoran. Jadi anak-anak kami yang tidak memiliki pekerjaan di luar, mereka juga ada sedikit penghasilan di sini. Semuanya itu kami potong 20% untuk operasional yayasan. di sana lah kami bisa menutup-menutup. Dan kesehariannya lah, dolar itu sementaritas lah yang membantu kami di sini. Dan pemerintah itu baru setahun sekali, itu pun baru sedikitnya. Tapi untuk surat-surat semua dibantu. Pelati-pelatihan dikasih sama pemerintah. Untuk dana belum. Apalagi COVID kemarin. Oh ya, seperti itu. Mohonlah sekali, jika ada kata-kata, sambutan, tempat setiang yang terlalu tinggal di atif, mohon maaf, yang besar-besarnya, nanti yang mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, hebat-bapak, sekolah keluarga dan ibu, yang sedang mau meluangkan waktu ke sini, yang sedang atif, apalagi sesuatu yang sangat besar, yang merasakan pada hari ini, di tahun yang sangat luar biasa ini, pas 17 Agustus, kita memperikuti hari pemerintah ini. yang ke-78, bapak berbagi buat keluarga yang di sini, ibu, yang mengucapkan terima kasih banyak. Yang sangat, itu sekali santri, ya. Dan luar biasa sebagai bapak. Semoga bapak harus membalas diri baik bapak, yang dilundakkan bapak-bapak. Oke, kita untuk telah menonton. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Dan itu waktu dan kesempatan. Terima kasih. Ya. Hidup mereka dengan keterbatasan ini, mereka berusaha untuk melampaui batasnya. Kenapa kalian yang tidak memiliki Keterbatasan tersebut Membatasi hidupmu Kenapa Sampah kalian Salam Open your eyes Jangan nangis Mungkin Ibu ada yang wakil kan Mari Ibu sini Dekat sama kami Ibu Jangan lupa Lalu Ketika saya di sini Mewakili dari tim Hendrik Sinigami Terima kasih juga Buat semuanya Kita disambut dengan baik Di sini Mohon maaf juga Mungkin bila ada kekurangan Atau apa Di sini teman-teman Baga punya kekurangan Tapi bisa se-apa, kompak Untuk bertahan, untuk hidup kan Ya apa pak, terima kasih apa ya Ya maksudnya Yang disini, yang punya kekurangan aja bisa Begini, begitu Solid, begitu Kompak kok Jaga hat sama lain Tapi ya disana Orang yang punya, apa, kelebihan Tidak punya Ke adik Oke terima kasih bapak ya Bukan itu pak, kami juga disini banyak sekali kekurangan kami Tanpa bapak dan ibu Dan timnya bapak yang bantu disini Kami pun tidak bisa bilang sesuatu Untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan di luar sana Banyak sekali, kita sebenarnya 120 untuk tahun ini pak Yang di luar sana ada satu kakak Memang sama sekali tidak bisa bekerja orang tuanya Karena harus menunggu anaknya yang disabilitas Ada yang satu kakak memang sama sekali Jadi bapaknya sudah meninggalkan ibunya sedangkan anaknya disabilitas Nah itu kita juga ada sesuatu lebih disini Ya begitu kan kita panjangkan tangan donator kita untuk saudara-saudara kita yang di rumah Itu untuk yang 120 Semuanya seperti itu kita lakukan setiap bulan untuk saudara-saudara kita Dan begitu kan juga disini Kami disini sudah ada yang memperhatikan Kayak bapak yang memperhatikan ibu yang memperhatikan kami disini Itu sangat luar biasa sekali bagi kami disini Kami juga sangat berterima kasih sekali ya pak ya Mungkin biar tidak ini kita tambah lagu pak ya Ya soalnya kan saya di hidup di dunia sekarang begini kan Main di media sosial main Orang yang udah jelas lu masih bisa kerja Ada kaki ada tangan Masih minta-minta sama ini tuh Kenapa sih lu gak mau bekerja gitu Dan satu lagi Teman-teman disini punya kekurangan Tapi bisa begitu solid, begitu kompak untuk menjaga atau membangun Mempertahankan jayasan ini gitu Kan di luar sana orang yang utuh semua Masih hajar sini, hajar sana gitu Makasih banyak pak ya atas semuanya Kami disini sebenarnya punya semerahnya pak Untuk kesatu Dan karena kami kadang, ini kan kadang sudah hidup namanya pak Bagaimanapun kami harus melanjutkan hidup Dengan bagaimanapun sama aja Kami kalau dulu dulu Dianggap penyelan disabilitas itu kan Sampah, beban orang tua, beban masyarakat Hanya saya sendiri bikin yayasan Ayo kita ubah di sini Biar kita bisa lagi Dengan kasih sayang Kayak bapak sekarang lagi Yang sangat banyak hormat Terima kasih banyak Berkat bantuan bapak Kami juga semangat lagi Karena kami disini Tidak bisa sebenarnya tanpa bapak Betul Kami tetap ujapan Terima kasih banyak Semoga Tuhan selalu Membalas lebih baik bapak itu Tuhan Dan apa yang kita-kita akan Menjadi penyakangan dan sukses Terima kasih banyaknya Ibu juga angin Terima kasih banyak Ini juga bukan dari saya sendiri Dari teman-teman Teman-teman yang punya tatuan Jadi kadang kita juga Kita sebenarnya sama Jadi gara-gara kita punya tatuan ini Kadang dipandang orang juga Sampah juga gitu Kan kita kemana-kemana gitu Ada sampai Ada sampai Sebuah waktu Teman-teman Orang tuanya teman Lu jangan deket-deket dia deh Dia punya tatu Orang jahat Sampah gitu Kita posisinya sama Kadang dipandang orang Sebelah mata Cuman Cuman dengan Dengan adanya Pandangan itu Itu menciptakan saya hari ini Gue bukan sampah Gue bisa berbuat sesuatu Untuk orang lain gitu Iya Makanya Berasa banget Apa yang ibu rasa Gue Mau Mungkin sedikit dari saya Kayak Walaupun kami Kami ada Keuangan Tantang bagi kami Ya Nah itu dia Pas mereka Memang merasa Kasihan sama kami Memang bu Ayunya Kami bukan Peminta-minta ke sini Kami ke sini Cuma Melakukan Untuk olahraga Sering kami Karena setiap Hari minggu Mereka lakukan olahraga Di sini Di lapang Mungkin Orang yang hebat Melihat apa Dikasih gitu Tidak mau diterima Saya juga Jangan menerima Kita bukan Porosnya ke sana Tidak harus ke sana Yang penting kita Lihat kita belajar Dan banyak Contohnya Anak-anak disabilitas Yang juga Yang sukses Yang memang kurang Yang kurang Yang kena Kondisi Dan lain sebagainya Untuk mereka Anggap lah Ibu putu ini Ibu putunya Tidak sekolah dulunya Tetapi Dia bisa keluar negeri Untuk melakukan Pameran Hasil karyanya beliau Itu yang menjawab Itu sebagai Acuan untuk Teman-teman yang lainnya Biar bisa Termotivasi Makanya Jadinya mereka Termotivasi di sini Itu yang Saya merasa sedih sekali Teman-teman di sini Yang kekurangannya Bisa begini loh Pemikirannya Tapi orang di sana Masih utuh Masih muda Bisa kerja Malah gemis-gemis Saya kan Di IG Di apa gitu Mereka sering DM Minta-minta ini Itu Itu sangat Ya itulah Saya pikir Itu yang saya Sangat sayangkan Ya Maksudnya Lu harusnya Mikir gitu Jangan asal Minta-minta-minta Gitu kan Kan kalau kelamaan Jadinya Lu gak bisa Gapa-gapain Gitu Itu poin Ya Pak Terima kasih Pak Ini ada persembahan Satu lagu Untuk anak Dari anak kami Untuk Bapak dan Ibu Ayo sayang Kamu nyanyi sayang Kamu nyanyi Ini 6 bulan Disini Pak Oh 6 bulan Ini Pak Ayu juga Yang mempertahankan Dia biar bisa sekolah Di sini Kok masih sekolah Kelas berapa sayang? Kelas 5 Sekarang kelas 5 SD Orang-orang Apa? Bali Kerang Asam Timur Ujung Paling jauh Ayo Ayo Ibu Sini Pelan-pelan Perkenalkan Nama saya Nikomang Krishna Umur saya 11 tahun Saya akan Menyanyikan Lagu Yang berjudul Mother How are you today? Mother How are you today? Here is not from your daughter With me everything is okay Mother, how are you today? Mother, don't worry I'll find I promise to see you this summer This time there'll be no delay Mother, how are you today? Mother, how are you today? I'll find the man of my dreams Next time you will get to know him Many things is happened When I was away Mother, how are you today? Hey, thank you Thank you coy Rain Mother, how are you doing? Yeah Yeah Mother, it's not hard You three golf Nangis ibunya, ya kebetulan dia tidak memiliki ibu, pas lagunya saya kasih. Saya juga sekarang setiap menyanyi, saya merasa bersedih. Kenapa saya kasih lagunya? Makasih saya menjauh. Dia orang tuanya sudah armahum, bapaknya nikah lagi, dan dia hidup sama kakeknya. Tidak di sini, stay. Tapi saya sedih dengar lagunya. Harus makan, ya? Harus pamat, lalu sekolahnya. Nanti kami berusaha mencari kandidatur untuk dia, biar dia bisa melanjutkan sekolahnya. Biar dia punya ijazah nanti untuk pasal depan. Nanti kalau butuh apa? Terima kasih, Bapak. Kebetulan ada yang ketinggalan, baru sampai hari ini. Mungkin nanti obat-obatan sama vitaminnya bisa nyusul. Besok kita nyusul. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kita nyusul sama obat-obatan kita. Kemarin kirimnya, sudah kirim dari Jawa Hari. Cuma dari sisi kargonya. Baru sampai tadi. Dan kita sudah berangkat ke sini. Tapi nanti nyusul di kitabnya. Bapak, kami buat Biaw yang belum sempat ada di sini. Semoga Biaw dimudahkan, dilancarkan dalam segala hal. Selalu diberkati sama Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita sudah cerah terima di sini. Kita akan melanjut lagi ke Bang Lee. Biar gue keburu bisa pulang nanti Jadi Ayo kita Menuju perjalanan ke Bangli lagi Gue juga belum pernah ke Bangli nih Baru kali ini Yang punya tanah Yang punya Bangli Oke my friend Kita let's go Nah kita udah sampai nih di Bangli nih Udaranya sejuk dan Enak Udaranya enak banget Ini yang punya Bangli Udaranya enak loh Mantap Jadi Kita akan ke Balai desa Kita kumpulin di balai desa Habis itu Bagi-bagiin Kita langsung pulang Karena gue takut flynya Gak keburu Tuh bini gue tuh Liat tuh Semua bisa Ini mah di jebak Disuruh beli Nah ini Tuh Tempat itu Ini kan Puro ini bernama Puro Penataran Terbagi jadi mentiga Ini namanya Merajan Manikbingin Terus yang sebelah itu Merajan Dalam bakas Disini adalah Dimpon oleh Kerama Banyar adat Desa adat Tegal Asaklot Itu salah satu Pemomongnya disini Pemangkunya Dan jalan panggunya Itu saya sendiri Terus Masalah Pio Dalan Pio Dalan Pio Dalan Jatuh pada Nanti pada Budok Lionpang Pada tanggal 6 September 2023 Ini Dan saat sekarang Itu dari Hari Raya Galungan Sampai dengan Hari Budok Lionpang Itu deput Tara yang Melinggah-melinggah Di Kiring Puro Penataran Disini Kita itu Wajib Mengaturkan Sesaji Untuk beliau Yang meninggah Disini itu Setiap hari Ya itu Bernama Sesajinya Itu bernama Ngaturan Perayunan Setiap Harinya Itu kerama Itu Ngaturan Dan dilakukan Pengujaan Pemuspaan Yang dipimpin oleh Pemangku Pemangku Ini Yang ngaturan Bakti Pada beliau Yang tinggal Beliau Disini Rata Kalau ditanya Soal Pembangunan Itu Saya Itu Dari Terlahir Sudah Begini Kondisinya Tidak Tahu Entah Kapan Artinya Ini Sudah Warisan Tua Ini Juga Titipan Dari Teman Teman Semoga Kedepannya Kita Bisa Berbuat Lebih Banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berhasil Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Bye!